Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama channel Youtube Majelis Dasmen PDM Kabupaten Gersik dalam program Lentera Podcast Oke, kita lama tidak berjumpa karena memang ada banyak hal yang harus diselesaikan dan Alhamdulillah Allah masih memberikan banyak hal pada kita sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam program Lentera Podcast Oke, hari ini telah hadir di depan kita seseorang yang luar biasa seseorang yang baru saja dilantik menjadi kepala SMP Muhammadiyah 1 Gersik atau SPEM Mutu untuk masa bakti 2022-2026 telah hadir di sini Ibu Sulis Tianing, si MPD Assalamualaikum Ibu Sulis Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sulis ini selalu segar, sama seperti saya yang bersemangat dan penuh dengan energi Harus itu ya Harus itu Jadi, bertemu dengan Ibu Sulis ini harus siap bertemu dengan program-program yang luar biasa Inovasi-inovasi luar biasa Beliau siap untuk menjadikan SPEM Mutu menjadi sekolah dengan begitu banyak hal-hal baik Oke, gimana kabarnya Ibu Sulis? Alhamdulillah, selalu semangat, selalu sehat dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah SWT Suaranya kayak suara MC di Kompas TV Kayak suara, apa itu, Anchor apa sebutnya di Kompas TV Suaranya menggema Menggema seperti itu Alhamdulillah, semoga di masa apapun ini kita berdua selalu dalam kondisi dan siapapun yang ada di luar sana semoga tetap selalu sehat Tentu saja kita masih menjalani masa-masa yang masih harus tetap berwaspada terhadap apapun yang ada di hadapan kita Hari ini kita tidak berasker Ini bukan berarti kita tidak berprogress karena kita berdua sudah di-swept PCR atau antigen Insya Allah sudah aman ya Sudah baik-baik saja Sudah mudahan aman Saya hanya ingin tahu saja karena saya mendapatkan banyak informasi bahwa di sekolah ini CB Muhammadiyah Satu Gersik adalah sekolah dengan begitu banyak hal baik Nah, langsung sekarang Ibu Kepala Sekolah berada di hadapan saya tentu saja saya siap untuk mendengarkan banyak hal baik yang menjadi program unggulan di sekolah S.A.M. Mutu Oke, Monggo Terima kasih Ibu Alvia Ya, yang jelas ya kita bekerja, kita melangkah itu berdasarkan visi SMP Muhammadiyah Satu Gersik yaitu menjadi lembaga pendidikan menengah pertama berbasis teknologi kewirausahaan yang berahlakul karima Wow, titik tekannya di kewirausahaan kewirausahaan dan tentunya berahlakul karima sekolah kami lebih mengedepankan entrepreneur atau kewirausahaan ini masuk dalam kurikulum kami jadi ini adalah kurikulum yang memang sudah dimasukkan dalam kurikulum kami ini jadi tambahan ya, kurikulum tambahan yang sudah kami buat silabusnya juga jadi kami sudah siap silabus, jadi setiap minggu kami menambahkan 3 jam pelajaran khusus untuk entrepreneur Sebenarnya hal apa yang dituju dengan kewirausahaan atau entrepreneur itu? Mungkin ada karakter apa yang dituju atau bagaimana? Jelas ya, yang namanya entrepreneur itu biasanya bayangan kita itu selalu berbicara tentang jualan, tentang laba, rugi laba di kami bukan itu yang kita Bukan tentang sekedar penjualan Tapi nilai entrepreneur-nya, misalkan kerjasama, empati, kerja keras, hal-hal seperti itu Jadi lebih ke ahlakunya, ahlakul karimanya jadi itu yang kita tonjolkan Jadi tidak hanya bagaimana membuat produk kemudian kita jual dan laba, bukan itu tapi bagaimana anak-anak bisa menjadikan produk itu lebih bermanfaat Sebelum menjadi produk, bagaimana kerja kerasnya, bagaimana usahanya, bagaimana kreasinya, bagaimana menghasilkan sesuatu yang menjadi lebih berguna Jadi sebenarnya bisa ditangkap bahwa entrepreneur itu sebenarnya bagaimana siswa kita bicara tentang siswa, bagaimana siswa itu tahu benar potensi apa yang ada di dalam dirinya kemudian tahu benar bagaimana untuk memaksimalkan potensi itu dan berharap apa yang dilakukan itu bisa bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain Jadi ada sifat empati seperti yang disebutkan tadi, ada sifat memahami potensi diri, ada sifat Oke saya harus bagaimana, nanti saja material otomatis ya Oke, artinya di entrepreneur itu kan kalau kita bicara tentang entrepreneur, otomatis kita tidak berbicara tentang satu langkah yang langsung jadi Ada langkah yang kemudian jatuh, kemudian berdiri Benar itu Jadi ada sikap daya juang yang tinggi Harus itu, nah itu namanya proses ya, yang namanya proses itu yang awal mungkin kita merencanakan Nah setelah merencanakan, kita bekerja sesuai dengan rencana Apakah dalam bekerja itu sesuai dengan rencana, terkadang kan ada yang tidak sesuai Terkadang ada yang memang lancar-lancar saja Nah prosesnya itu yang kita kedepankan ya Kalau hasil itu kan bisa dikatakan sebagai bonus ya Kalau hasilnya bagus itu berarti memang berhasil Tapi kalau hasilnya ternyata tidak berhasil Ya berarti prosesnya ini kita lihat lagi ya Dan itu yang kita kedepankan di prosesnya itu Apapun hasilnya itu sudah melakukan proses Oke sih, intinya membelajarkan anak untuk terus berproses Nah intinya begini bahwa sifat-sifat baik ini tentu saja diharapkan bisa nanti terintegrated di kegiatan pembelajaran mereka Tidak hanya di pembelajaran ya Nah intinya kalau kemudian memang kan karena memang kita sekolah ya ujung-ujungnya nanti ada peningkatan prestasi akan menjadi sifat-sifat ini diharapkan nanti bisa mendukung atau bisa menjadi basic character dari anak untuk menunjang ini Terus hal-hal ini atau sifat atau nilai-nilai entrepreneur ini terintegrated di silabus mata pelajaran atau bagaimana? Ya yang namanya integrate ya atau langsung otomatis ya ini akan langsung berkaitan dengan pembelajaran Mengapa? Karena ketika kita sudah berbicara tentang entrepreneur disitu ada kerja keras tadi, ada usaha, ada kerja sama Nah pembelajaran otomatis akan mengikuti dengan sendirinya Di semua mata pelajaran kan akan ada hal-hal seperti itu Nah itu mereka akan terbiasa bagaimana mengelola mata pelajaran yang mungkin selama ini dia tidak bisa Kemudian dia akan berupaya mencari tahu informasi itu Kemudian bagaimana kalau tidak bisa mungkin ya akan tanya kepada temannya, bekerja sama Ini sebuah terobosan yang baik ya artinya berani kemudian melabeli kebirausahaan Artinya masyarakat tidak, tapi tentu saja ini butuh sosialisasi yang berkis kepada masyarakat Sehingga masyarakat tidak salah faham, sehingga mengapa harus entrepreneur Nah bagaimana hal ini untuk menyakitkan masyarakat bahwa tidak ada yang salah dengan melabeli kebirausahaan ini Kalau mengenalkan pada masyarakat ya kita sudah, terutama kepada sekolah-sekolah ya Terutama kepada sekolah-sekolah, kami SMP maka kami mengenalkan hal-hal seperti ini kepada SDSD ya Beberapa diantara kami sudah masuk ke SDSD tertentu dengan mengenalkan entrepreneur itu melalui passion Ya ada passion Iya ada passion, jadi entrepreneur itu ada beberapa passion misalkan passion kuliner gitu ya Passion masak begitu, kemudian passion olahraga, kemudian passion keterampilan prakarya Kemudian passion IPA ya untuk hal-hal yang seperti yang ada bunganya dengan karya ilmiah Jadi hal seperti itu kita sudah mengenalkan ke beberapa sekolah Ya benar, ini menjadi sebuah hal yang menyenangkan ketika kemudian di tataran SD, di tataran SMP Anak-anak sudah diajarkan untuk meng-create, itu tahapan pola pikir yang paling atasnya Iya, tapi dari yang sederhana Oke dari sederhana, yang penting dia sudah meng-create sesuatu, menemukan sesuatu dan itu adalah sesuatu yang mahal Ketika anak-anak berani untuk menjadikan sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang mempunyai nilai tambah Nah itu, selama ini respon masyarakat terhadap, terutama wali murid ya, terhadap program yang disampaikan oleh sekolah Bagaimana daya dukung dari wali murid? Alhamdulillah, wali murid kami mendukung sekali dengan kegiatan ini Terutama ketika kita sudah menyampaikan ke siswa kami, ada program ini atau kita sampai pada pembuatan tertentu ya Misalkan kalau kelas 7 membuat daur ulang, dari daur ulang kemudian dijadikan media pembelajaran Sedangkan kelas 8-9 itu hubungannya dengan makanan dan minuman, membuat makanan dan minuman dari bahan yang sehat gitu ya Nah itu, respon wali murid mendukung sekali dengan bagaimana menjadikan anak-anak mereka, murid kami itu menjadi lebih bersemangat untuk menampilkan yang terbaik Benar, saya dengar juga di akhir tahun pelajaran, ada gelar karya atau kamera yang menghadirkan wali murid ini Nah ini langkah akhir ya, dalam tanda kutip, akhir dari pembelajaran yang sudah kami lakukan Jadi ada proses ketika semua hasil itu kita kumpulkan, kita pilih-pilih mana yang mungkin diantara sekian karya itu pantas untuk lebih kita tunjukkan gitu ya Baru diadakan semacam uji, ada uji interen, ada uji eksteren Kalau uji interen dilakukan oleh guru-guru kami, eksteren dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten yang hebat di luar SMP Ini yang luar biasa ketika sekolah mempunyai keberanian untuk menyampaikan kepada masyarakat Ini atau disini yang kita bicarakan adalah wali muridnya, ini adalah hasil dari proses yang selamat Sehingga masyarakat atau wali murid percaya bahwa saya tidak salah menyekolahkan putra-putri kita di sekolah ini Jadi ada sesuatu yang membuat masyarakat yakin bahwa ada hasil dari proses yang mungkin tidak biasa Belum biasa ya Jadi ini saya yakin bahwa tidak semua saya sendiri saja bisa melihat tidak semua sekolah berani mengambil tagar kebirausahaan atau teknoprener di sekolah mereka Selebihnya saya sangat inginnya appreciate atas apapun yang ini Ketika kita bicara tentang teknoprener, ada tekno disini Ada teknoprener, penekanan kata teknoprener disini dimananya? Tekno itu ada hubunganya dengan bagaimana mereka mengelola laporan-laporannya Biasanya kan kita membuat laporan itu berupa pengetikan ya melalui komputer ya Mereka harus terbiasa membuat melalui powerpoint, tampilan powerpoint Mungkin termasuk ini juga kali ya ketika mereka mempublish produk mereka melalui media-media tim dulu Benar, jadi untuk media tertentu atau katakanlah untuk produk tertentu itu harus disampaikan melalui vlog Oh I see Jadi video atau vlog kemudian itu dimasukkan ke dalam Youtube sekolah Jadi otomatis akan terblow up ke luar sini Ini hasil dari entrepreneur ini apakah hanya berupa barang atau bisa merupakan sebuah desain yang memungkinkan masyarakat untuk Kan desain itu sebuah produk juga memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan Benar, semacam prototipe ya Oh i see Jadi prototipe jadi masih dalam pengembangan Oh Jadi untuk terutama yang semester awal ya itu kita membuat barang yang dari sesuatu yang tidak berguna tadi Daur ulang menjadi sesuatu yang sangat berguna terutama dalam proses pembelajaran Jadi ada alat atau media pembelajaran yang digunakan dari bahan yang tidak terpakai tadi Oke Jadi ini yang mau saya sampaikan ke sekolah-sekolah Jadi ketika kita berani untuk melakukan sesuatu yang berbeda tentunya diawali dengan sebuah analisis Benar Kira-kira mengapa memilih entrepreneur apakah karena didasari sebuah keyakinan bahwa sumber daya saya memungkinkan untuk ini Nah sekarang sumber daya yang dimiliki oleh SPM itu sehingga merasa kayaknya bisa nih kalau kita ngambil entrepreneur itu sudah sampai ke titik itu kan Ya yang dimiliki sumber daya itu kan semua ya berarti ya semua yang terlibat di sekolah dan sesuatu hal itu bisa dipelajari Ya Nah apapun bisa dipelajari meskipun kita tidak pernah punya pengalaman apapun tetapi selama itu bisa dipelajari kenapa tidak Jadi bagaimana sumber daya kami insya Allah semuanya sudah siap disitu Jadi kami melangkah sambil belajar melangkah sambil belajar Jadi bisa dikatakan bahwa tekat motivasi Nah itu harus itu Niat dulu ya Niat dulu ya Niat Kemudian melangkah sambil belajar ini tidak mungkin langsung jadi kan Banyak-banyak yang susah atau tidak ingin atau takut untuk mengulai sesuatu yang berbeda karena Belum jadi tapi sudah melangkah Karena dia pikir kayaknya bisa nggak ya bisa nggak jangan-jangan Nah ketika kita bicara dengan jangan-jangan akhirnya langsung titik Gak jadi Jadi butuh sebuah keberanian Artinya begini diakui atau tidak semua sekolah akan muncul dengan keterbaruan-keterbaruan inovasi-inovasi yang baru Yang dibutuhkan sekolah-sekolah Artinya suatu saat pun entrepreneur ini akan menjadi sesuatu yang tidak inovatif lagi ketika ini sudah tidak baru lagi Artinya harus terus sekolah mempunyai wacana-wacana atau referensi-referensi yang luar biasa apa yang disiapkan sekolah untuk terus berkembang di masa-masa seperti ini Ini saja sudah banyak yang sudah mulai meniru ya Ya Follower Gak apa-apa itu yang bagus berarti kan kita layak Layak untuk ditiru Dan itu sesuatu yang membanggakan terutama ya Tidak ada satupun yang tidak baik Gak apa-apa Berarti kan kita baik Nah berarti bagaimana langkah kita Ya kita harus lebih mencari lagi sesuatu yang baru Masih tetap di entrepreneur Tapi bagaimana yang baru yang nanti mungkin ditiru lagi ya tidak apa-apa Itu kan membuat kita jadi berpikir kan Sesuatu yang ditiru itu karena mereka yakin Bagus kan Orang lain yakin bahwa itu bagus untuk jadi Dan berarti kita butuh pemikiran Berarti kita harus kreatif lagi Kita harus ke depan lagi Bukanya sekarang mulai muncul ya Studi ATM ya Amati tiru dan modifikasi Loh itu kalau itu sudah lama ya Dan itu harus kita antisipasi Tidak apa-apa Artinya siap untuk ditiru dan siap untuk diadaptasi Dan itu kalau tidak ada yang meniru gitu mungkin kita tidak berpikir lagi Kalau tidak ada yang meniru berarti mereka tidak yakin Mungkin begitu juga Oke 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 Jadi saya yakin semua yang ada di sekolah-sekolah Muhammadiyah adalah sekolah-sekolah yang penuh banyak hal-hal baik Jadi tidak harus kita memulai dari nol Kita bisa melihat hal-hal baik dari sekolah lain Tidak harus di sekolah Muhammadiyah dan di sekolah mana pun Kemudian kita sesuaikan apakah ini bagus untuk sekolah Kalau kita yakin bahwa itu bisa membawa kebaikan bagi, why not? Jadi yang tidak menyenangkan ketika kita berhenti Berhenti dalam artian Menyerah Sudah ditiru sudah Berhenti Belum dicoba Nah itu kadang yang membuat kita menjadi ragu Sementara masyarakat semakin cerdas saat ini Artinya mereka tidak akan pernah berhenti untuk memilih Karena pilihan begitu banyak di depan mereka Maka kita harus memberikan suguhan-suguhan yang menarik Seguhan-suguhan yang dibutuhkan oleh masyarakat Nah saya juga melihat bahwa potensi dari Spamutu ini tidak pernah berhenti Terutama untuk kategori-kategori entrepreneur seperti ini Kayak business plan Kayak karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan pemanfaatan Bagaimana memupuk atau memunculkan tidak hanya berhenti di produk Tapi sampai ke penulisan Sampai bagaimana anak-anak bisa mempresentasikan Apa yang direncanakan Benar kalau kita sudah berbicara tentang karya ilmiah di hadapan anak-anak Mungkin mereka akan pikirnya aduh sulit Sesuatu yang aduh Males ya Ributlah banyak pikir Padahal sebenarnya itu sederhana Apa sederhananya kami tidak memulai dari Harus membuat dengan sistematika yang seperti ini tidak tidak Kita hanya misalkan di awal Apa yang dilakukan di awal Apa mencari misalkan Mencari sampah yang tidak berguna Kemudian dijadikan bahan yang berguna Sampah apa? Sampah plastik Oke kita kumpulkan Itu kan latar belakang sudah masuk Kenapa kok mengumpulkan itu? Karena banyak kita melihat Ber... Apa? Berliwaran ya Atau berserakan dimana-mana Membuat itu kan menjadi tidak berguna Nah itu kan sudah dijadikan latar belakang Tidak perlu ngomong latar belakang Tidak perlu ngomong latar belakang Jadi kenapa kok sampai itu yang dilakukan misalkan itu Kemudian mengapa melakukan itu Itu sudah berbicara tentang tujuan nanti Kenapa kamu itu Seperti itu Tidak perlu dimunculkan di awal Saya pernah mengikuti malah Berada di sebuah forum Malah penulisan dan hal-hal seperti itu Terakhir setelah kita melakukan Iya benar Jadi kita itu setelah Kita akan tahu benar Apa yang menjadi latar belakang Apa proses Setelah kita itu selesai Jadi jangan ribet di awal tentang bagaimana ya Latar belakang Baru kemudian setelah kita tahu bahwa ini Ternyata menjadi sebuah solusi Kita akan muncul latar belakangnya Karena kemudian muncul solusi Jadi Sederhana Tidak perlu Iya benar Yang penting aksi dulu Yang benar kan tujuannya sama Membuat anak paham bahwa Itu sebenarnya karya ingat sederhana itu Tidak perlu di awal sudah disampaikan Membuat karya tulis Sudah 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 dikata karya tulis Sudah 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 Sehingga suatu saat Suatu saat ketika dia menjadi seseorang yang terjun ke masyarakat Dia bisa menjadi salah satu yang terbiasa melihat ada masalah di lingkungannya Kemudian dia berusaha mencari solusi Akhirnya hidupnya menjadi lebih bermanfaat Terus empati tadi Kalau melihat di masyarakat ada kejelas sosial Hal-hal seperti itu Karena di masa sekarang Katanya generasi cuek Nah itu kita munculkan lagi ya Secara tidak langsung itu kita munculkan Tidak hilang Meskipun di masa teknologi yang semakin canggih Semuanya bisa kita dapatkan dengan mudah Tapi proses untuk menyampaikan itu kepada masyarakat Atau mendapatkan informasi itu Dari masyarakat Itu yang harus kita saring-saring ya Dengan cara yang itu tadi Oke Nah ini pertanyaan terakhir nanti Gimana sih untuk tetap ini Entrepreneur ini sudah tidak lama ya Artinya sudah tahun ke-3 Nah tahun ke-3 Nah bagaimana tetap untuk mempertahankan passion ini Artinya biasa kan sebuah program itu Hanya panas di awal Selebihnya hangat-hangat Kemudian tiba-tiba hilang pelan-pelan tanpa kabar Begitu Nah bagaimana terus kemudian membuat Bahwa passion untuk ber-entrepreneur Bagaimana membuat passion semua SDM yang ada di sekolah Untuk tetap on the track itu bagaimana ya Yang jelas karena ini sudah masuk dalam kurikulum kami Maka otomatis sudah harus kan Setiap tahun kami akan membuat mungkin temanya yang diubah Pengembangannya ada di situ Jadi untuk apa namanya Kalau kompetensi dasarnya itu jelas sudah ada Tinggal bagaimana temanya yang harus kita ubah setiap mungkin setiap tahun Karena sudah tahun ke-3 berarti kan ke-7-8-9 sudah berbeda Kalau tahun-tahun pertama mungkin semuanya sama ke-7-8-9 Tahun ke-2 sudah berubah pas 7 beda 8-9 sekarang sudah beda semua Jadi otomatis untuk pengembangan entrepreneur ini tetap jalan Hanya mungkin pengembangannya di tema-tema tadi Sesuai dengan zamannya ya Saya pernah memang menyaksikan presentasi siswa-siswa Semi Muhammadiyah Memang sebenarnya bukan tentang sesuatu Kalau kita melihat itu sederhana banget sih Itu kan hanya dari akwabat Tapi bagaimana cara mereka melihat bahwa ini adalah sesuatu yang potensial Bagaimana mereka menyampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang membuat mereka ingin merubah Menjadi sesuatu yang benar Akhirnya muncul ini menjadi sesuatu yang tidak biasa Ketika mereka berani mengatakan bahwa ini sesuatu yang bernilai Karena apa? Mereka punya alasan Ketika kita berhadapan dengan sekelompok generasi yang terus memiliki alasan Atas apapun yang mereka lakukan Kita berada di sebuah lingkungan yang luar biasa Oke dan saya tahu benar bahwa dukungan majelis dasmen di PCM Gersik ini luar biasa Jadi mereka benar-benar terus berupaya bagaimana untuk memajukan sekolah di lingkungan Ki Haji Kholil ini luar biasa Saya bertemu dengan mereka berulang kali dan mereka adalah orang-orang yang luar biasa Saya tidak bisa membayangkan bagaimana selama 24 jam mereka terus-menerus memikirkan kemajuan pendidikan di lingkungan Perguruan Ki Haji Kholil luar biasa Benar, semuanya memang dari pimpinan ya Itu pimpinan kami ya Majelis kami memang majelis yang sangat luar biasa Beliau orang sibuk Sebenarnya mereka masih tahu Tapi masih benar-benar menyempatkan diri untuk memantau Bukan masuk ke dalam kami tidak Tapi memantau bagaimana perkembangan sekolah-sekolah yang ada di majelis kami Artinya ruang bergerak untuk pelaksana masih luar biasa Benar, kepedulian mereka luar biasa dan itu kami hargai sekali, apresiasi sekali Ya, saya benar, artinya mereka benar-benar on focus Ketika kemudian membicarakan tentang pendidikan juga luar biasa Dan itu benar-benar bisa menginspirasi majelis itu Yang lain ini sudah pada bergiat Artinya apapun bisa kok dilakukan Pasti menyempatkan diri Sinergi Iya, benar Jadi sinergi di majelis kami memang luar biasa Dan itu benar-benar kami rasakan Terutama dari pimpinan-pimpinan kami Luar biasa, luar biasa Saya mengenal beliau-beliau dan Saya salut dari Ketika kita benar-benar berjalan dengan niatan Saya yakin, apa sih tendensi yang ketika kita bermuhamadiyah Gak ada satu kontenensi kecuali keriduan kesehatan Benar-benar Hanya-hanya itu saja Bermuhamadiyah Dan ketika saya berhadapan dengan orang-orang seperti itu Saya suka minder Karena kadang saya masih Apa ya Masih kadang tidak setulus mereka Dan itu luar biasa Ini belajar-belajar tulus ini Benar-benar Semoga Ya apapun yang kita lakukan tujuannya memang hanya keriduan Insya Allah Oke For the last session Oke Seperti biasa Saya nanti berharap Bu Sulis berkenan untuk memberi Last statement Losing statement Statement terakhir tentang Bagaimana sih kata kunci dari Sepemutu yang membuat orang Akhirnya tahu oke ini adalah sekolah yang hebat Yang namanya sebuah organisasi sebuah lembaga adalah sebuah tempat dimana kami orang-orang yang ada di dalamnya itu bekerja sama Tanpa adanya kerja sama apapun tidak akan berhasil Ada kalanya memang mungkin satu dua yang mungkin tidak mendukung atau kurang mendukung Tapi kalau yang lainnya mendukung dengan penuh semangat Insya Allah satu dua orang tadi akan ikut Ya pasti Otomatis itu ya Nah itu yang diperlukan oleh sebuah lembaga Bahwa kerja sama dan diawali dengan niatan tadi bahwa kita bermuhamadiyah Kita berada dalam sebuah lembaga pendidikan Maka hilangkanlah untuk keekuan itu Yang ada adalah kelompok ya Seperti yang saya pernah mengatakan bahwa Sebelum kita menjadi pimpinan It's about ourselves, about diri kita sendiri Tetapi ketika kita sudah menjadi sebuah lembaga Bekerja di sebuah lembaga Ketika kita sudah bersama dalam sinergi Maka yang terpenting adalah bagaimana kita tumbuh bersama Dan prosesnya Ya berproses Jadi hasil akhir itu Kalau bagus jadi bonus Kalau kurang bagus berarti proses lagi Kalau kurang bagus berarti Proses lagi Allah tahu saat yang tepat untuk kapan dia memberikan hasilnya Masih menunda ya Masih menunda ya Allah tahu benar Insya Allah itu Tidak ada satupun ketetapan Gusti Ewa yang tidak beralasan baik Jadi kapanpun itu Allah tahu kok Kapan kita harus meluaskan hati kita Kapan kita harus bekerja lebih keras Yang penting jangan pernah berhenti untuk berupaya Dan melakukan hal baik untuk putra putri kita Sebuah obrolan yang luar biasa Jadi sebuah hal yang sangat menarik Dan sangat meningspirasi Sama seperti tagar di channel youtube kita Dan juga di podcast kita Bahwa kita akan terus memberikan hal-hal baik Bukan untuk riak Bukan untuk pamrih Tapi kadang kita butuh wacana untuk melakukan hal baik Jadi untuk sekolah-sekolah Atau siapapun yang berada di sana Jangan pernah ragu untuk memulai hal baik Jangan pernah ragu untuk berinovasi Jangan pernah ragu untuk membesarkan sekolah kita Dan jangan pernah ragu untuk terus bermuhammadia Dengan cara yang benar Oke terima kasih atas 30 menit Atau lebih ya 30 menit Kita tidak menghitung Karena sesuatu yang bermakna tidak perlu dengan diri si panjang Tidak perlu dihitungan manusia Itu ada dihitungan ke si Allah Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih